Intro Anda masih di IUNews Kalsal Pemirsa? Perajin perahu nelayan di desa Tanjung Dewa, kecamatan Panjimpatan Tanah Laut berharap adanya perhatian pemerintah terkait usaha yang mereka geluti agar berkembang. Selama belasan tahun mereka mengaku tak pernah tersentuh oleh dinas terkait. Padahal perahu olahan mereka cukup diminati hingga ke Papua dan Sulawesi. Muspida, warga desa Tanjung Dewa, kecamatan Panjimpatan, Kabupaten Tanah Laut. Salah satu perajin perahu nelayan di desa ini yang sudah belasan tahun menggeluti usaha pembuatan perahu. Memanfaatkan lahan di samping rumahnya sebagai galangan tempat pembuatan perahu, lelaki berusia 55 tahun ini sudah menghasilkan ratusan kapal nelayan. Satu perahu diselesaikannya sekitar 3 bulan untuk yang ukuran panjang 16 meter. Sedangkan yang kecil atau jenis balapan hanya butuh waktu 1 bulan. Tidak hanya pesanan perahu nelayan dari Kabupaten Tanah Laut, perahu olahannya juga dikirim hingga ke Papua dan Sulawesi. Meski demikian, para pembuat perahu nelayan di desa ini berharap adanya perhatian pemerintah agar usaha mereka dapat berkembang. Menurut Muspida, selama menggeluti usahanya, mereka tidak pernah mendapat bantuan atau bimbingan dari dinas terkait. Padahal ia mengaku sering didatangi petugas dari dinas perikanan. Namun kunjungan tersebut hingga kini belum menghasilkan apa-apa bagi perkembangan usahanya. Sudah lengkap lah harapnya untuk mahal. Apa-apa aja Pak? Ini kan pertama itu bol, mesin, sensor, pengukir-mengukir itu untuk pengukir yang mana, lubang-lubang. Terus dinas pernah lupa ke sini, Pak? Sering dinas, tapi cuma foto-foto saja. Selain memiliki peralatan terbatas, perajin perahu di desa ini juga dihadapkan mulai sulitnya mendapatkan kayu ulin dan kayu halaban bahan baku untuk membuat kapal. Dari Tanah Laut, Zulkifri Yunus, AINUS melaporkan.